Pemirsa AKP AMH, Oknum Perwira Polri yang terjerat kasus dugaan tindak pidana penganian terhadap teman wanitanya dituntut dengan pidana 9 bulan kurungan penjara. Tuntutan jaksa ini jauh lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman yang tertera pada regulasi pasal penganiayaan yang menjerat mantan Kapolsek Sorong Barat tersebut. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang menjerat AKP AMH, Oknum Perwira Polri di Pengadilan Negeri Sorong 24 Agustus 2020, jaksa penumput umum menuntut yang bersangkutan dengan pidana 9 bulan kurungan penjara. Tuntutan jaksa ini jauh lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman yang tertera pada regulasi pasal penganiayaan yang menjerat mantan Kapolsek Sorong Barat ini. Selain fakta persidangan, pengenaan tuntutan pidana dimaksud juga didasarkan pada sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya serta bersikap sopan selama proses persidangan. Selalu melihatnya, oleh fakta-fakta sidang, pengakuan keterangan saksi korban, kemudian jauh waktu itu ada saksi adicart yang dihadirkan terdakwa, menerangkan terkait dengan pertemuan beberapa adicart dengan korban di rumah terdakwa, terdakwa itu tidak melihat tanda-tanda kekerasan. Tapi kan dalam hal ini, JTU punya saksi lain yang melihat tanda-tanda kekerasan. Makanya terkait itu nanti kan ya terserah dari Majelis Hakim dong, mau melihat fakta dari keterangan saksi adicart yang tidak melihat keterangan yang tidak melihat kekerasan. Tadi yang saya buktikan kan ada kekerasan, kemudian terdakwa pun mengakui, setelah melakukan pemukulan kurang lebih 6 kali, kurang lebih 6 kali, korban pun mengakui ya pernah dipukul, kemudian dilihat hasil bisungnya juga ada bengkak di tubuh korban, ya sudah menurut kami, dengan tukang 9 bulan sudah sepantasnya didimah oleh terdakwa itu. Tidakwa kan mengakui perbuatan, kalau meringankan dia mengakui, kemudian dia punya tanggungan juga dengan keluarga, kemudian dia bersedangan juga sikap sopan, bersikap sopanda, yang memberatkan dia itu perbuatan dia mengakibatkan korban, mengalami bengkak pada tubuh korban sama ada luka, luka lecet di dahi itu. Menurut kami 9 bulan sudah tepat. Terima kasih telah menonton!